selamat datang kembali yang akan kami tanam di musim penghujan ini ini adalah bibit durian kaki ganda ekstrim Anda bisa melihat ya inilah percabangannya ya Anda bisa melihat percabangan dari setiap ketiak daun muncul secara serempak kanan kiri, kanan kiri muncul semua ya bibit ini diproduksi dengan sistem sambung pucuk ya, sambung pucuk berkaki ganda ketinggian tanaman ini kurang lebih sekarang sudah sekitar 1 meteran ya 1 meter 25 cm ya ini saya gunakan pot ukuran 30 cm ya 30 cm Anda bisa melihat ini kaki gandanya Anda bisa melihat ya ini ada 20 kaki ya sekitar 20 kaki saya shot secara melingkar ini dari percabangan yang paling bawah di atas sambung pucuk akan saya tunjukkan keberdari kan semua letak sambung pucuknya di mana ya inilah letak sambung pucuk ini adalah letak sambung pucuknya di sini namun pada bagian atas sambung pucuk kami pasangkan 1 pen yaitu ini ya Anda bisa melihat ini adalah pen yang letaknya berada di sambung pucuk karena tanaman ini dibuat dengan sambung pucuk tinggi di atas 1 meter ini adalah contoh bibit yang sudah jadi ya ini letak pen ya sementara sambung pucuknya ada di belakangnya ini ini Anda bisa melihat inilah ini letak ini letak sambung pucuknya ini Anda bisa melihat ini yang tertutup oleh oleh tali ini ya yang tertutup oleh tali ini 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 adalah letak sambung pucuknya di sini ya kemudian ini adalah letak pen ya batang ini letak pen yang fungsinya untuk memperkuat sambungan nah dari tunas pertama dari tunas pertama setelah sambung pucuk ya Anda bisa melihat sudah memunculkan tunas secara seragam ya ini ini kanan kiri kanan kiri juga semua ya ini juga memunculkan tunas secara serempak seragam begitu pula dengan tunas-tunas yang lain ya ini sama ya ini pun juga nah inilah bibit yang akan kami persiapkan untuk kedepannya jadi bibit yang eksotik ya berkualitas unggul tentunya bibit yang dari indukan yang produktif ya kemudian akan saya buat sambung pucuk dengan ketinggian di atas 1 meter setelah itu batang bawahnya kami buat kaki ganda ekstrim inilah bibit yang sudah jadi ya Anda bisa melihat tanamannya tampak sangat kokoh ya bagus ini Anda bisa melihat percabangannya serempak sekali ini adalah jenis montong oran ya montong oran ya jenisnya ini untuk atasnya namun kedepannya kami akan mencoba mengembangkan untuk entres menggunakan bibit-bibit unggulan seperti musaking, OC, dan sebagainya itu secara bertahap bibit ini diproduksi kurang lebih memerlukan waktu 8 bulan ya 8 bulan bibit ini sudah jadi bahkan hampir 10 bulan dari proses dari sambung menyambung kaki hingga penyambungan sambung kucuk serta perawatan secara total keseluruhan memakan waktu hampir 10 bulan dan inilah bibitnya seperti ini ya Anda sudah melihat bibitnya sudah jadi seperti ini ya bibit ini nah inilah bibit ya yang nantinya akan kami tanam sebagai persiapan karena persiapan awal adalah menentukan bibit unggul sebelum kita menanam ya inilah bibit unggul yang saya buat kurang lebih 10 bulan yang lalu ya ini siap tanam dan kondisi percabangan sangat serempak ya enak sehingga enak dipandang dengan dengan kaki ganda ekstrim pula ya kemudian atasnya sambung kucuk montong oran oke sekian terima kasih semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan memotivasi rekan-rekan Anda semua untuk bisa menghidupkan bumi kita dengan menanam tanaman buah-buahan oke terima kasih atas visit Anda ke dalam channel youtube kami silahkan Anda share like and subscribe oke thank you terima kasih selamat sore selamat beraktifitas dan sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati